Seekor sapi kurban di Banjar Negara, Jawa Tengah terlepas saat diturunkan dari truk dan nyebur ke sumur sedalam 10 meter. Tim SAR dilibatkan untuk mengevakuasi sapi. Sapi kurban seberat 3 kuintal di Banjar Negara ini masuk ke dalam sumur sedalam 10 meter setelah mengamuk dan kabur saat diturunkan dari truk yang mengangkutnya. Selama 2 jam, petugas Damkar dan tim SAR dari DPBD Banjar Negara mengevakuasi sapi ini. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam sumur, sapi langsung disembuh. Di Makassar, pemirsa Sulawesi Selatan, sapi kurban jenis Bali juga jatuh dalam sumur tua setelah mengamuk dan lepas dari tali peningkat. Tim Damkar kota Makassar dikerahkan untuk mengevakuasi sapi. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 1 jam. Belasan personil Damkar menggunakan alat khusus untuk mengangkat sapi dari sumur sedalam 12 meter. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.